Assalamualaikum semuanya, selamat pagi oke seperti biasa ya, aku mau share lagi kegiatan aku pagi hari ini jadi hari ini diawali dengan grimis nah jadi aku mau setrika dulu sebentar karena pagi-pagi anak aku harus berangkat ke sekolah jam setengah 7 pagi ya karena masuk ke sekolahnya itu pukul 7 pagi jadi aku seperti biasa selalu menyiapkan makanan untuk anak aku sebelum berangkat sekolah nah untuk semuanya terima kasih banyak ya udah mampir ke channel aku jangan lupa terus support dengan mengklik tombol subscribe-nya jadi pagi-pagi itu aku harus menyiapkan sarapan anak dan juga keperlengkapan sekolah anak seperti tas, peci, masker, sepatu, kaos kaki, dan lain-lain jadi anak aku nih kalau dibangunin susah banget makanya kalau nggak dibantuin menyiapkan semuanya bisa-bisa telat untuk berangkat ke sekolah nah anak aku lagi sarapan tadi ya bun jadi aku lagi menyiapkan teh hangat untuk suami karena suami juga harus berangkat bekerja di pagi hari jadi seperti inilah aktivitas ibu rumah tangga di pagi hari benar-benar sibuk karena harus menyiapkan semuanya terutama untuk perlengkapan anak sekolah dan juga suami untuk bekerja belum lagi untuk anak yang kecil dan lain-lain jadi tetap semangat di pagi hari ya karena di pagi hari itulah pekerja rumah tangga sudah menanti nah seperti biasa aku tuh kalau pagi-pagi belum mandi ya bu nanti kalau udah selesai nyuci piring beberes rumah barulah aku mandi karena rasanya kalau beberes setelah mandi itu rasanya kotor lagi gitu ya makanya aku udah menyelesaikan semuanya barulah aku mandi ini sekitar jam 10-an nah sekarang aku tuh lagi cuci piring gak begitu banyak sih cucian piring aku karena semalam udah aku cuci jadi ini tuh cucian piring bekas tadi sarapan jadi gak begitu banyak seperti biasa setelah selesai cuci piring aku selalu bersih-bersih di area dapur jadi karena banyak banget air dan juga kotoran-kotoran bekas cucian piring kotor makanya aku bersihin sampai kinclong di dapur aku ini sangat kecil dan juga sempit dan juga pendek ya bunnya jadi aku tuh kalau cuci piring agak ngebungkuk gitu jadi agak pegel pinggang kalau cuci piring disitu oke bunda sekarang tuh udah sekitar jam 10-an aku baru selesai menjemput anakku sekolah sekalian belanja sayur jadi aku langsung mau masak menu makan siang untuk anak-anak aku seperti biasa ya masak sayuran bunda biasanya aku nebeng makan makanan anak-anak ini juga ya bun karena kita cuma bertiga karena suami itu kerja pulangnya malam jadi aku masak sayur untuk menu makan siang dan nanti sore bakal masak lagi itu untuk menu suami mununya simpel ya bun disini cuma masak sayur bayam sama goreng bebek jadi tadi belanja sayur lupa beli wortel jadi cuma bayamnya doang gak dikasih wortel jadi gak apa-apa lah ya menu sehat untuk anak-anak tidak biasa sudah berada dan beBABKAJ đến itu sudah berada berada aku kan Terima kasih.